tentang profile Abah Komar diantara beliau adalah dengan nama lengkap Dr. Andes Haji Nurul Komar S.S.M.M beliau dikenal dengan panggilan Abah Haji Komar adalah seorang tokoh seniman dan budawayawan Nusantara beliau juga seorang pelaku seni panggung dan film sejak tahun 1976 bersama grup lawak Tom Tam Group ya bah ya Tom Tam Group dan sampai saat ini beliau dengan grup lawak empat sekawan yaitu ada Bapak Dery, Bapak Eman dan Bapak Ginanjar ya bah ya masih ingat ya ya kemudian beliau juga seorang guru sejak 1982 kemudian kegiatan saat ini beliau adalah dosen tetap di Kampus Akademi Kebidanan Graha Husada Cirebon menerabah juga beliau sebagai dosen tetap di Kampus Kampus Institut Teknologi Kesehatan Mahardika Kota Cirebon masih anak beliau juga sebagai dosen tetap di Fakultas Tarbiah Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon telu masih anak maning saat ini beliau Abah Komar sedang menyelesaikan kuliah S3 ya Allah kita sing nomus madek sekolah beliau sing wis putih KB masih sekolah gelar S3 juga dokter ilmu pendidikan di Kampus Pancarjana Untirta Serang Banten ya Abah ya luar biasa ya ternyata beliau itu selain sebagai seniman selain sebagai seorang budayawan beliau juga seorang akademisi dan banyak sekali ilmunya mungkin pahalamannya juga sangat banyak ya maka boleh di-share lah kalau kita KB bisa mencontoh sampai sepuh begitu ya sampai wis sepuh masih bisa aktivitasnya se-se-sibuk aduh keter ngomongnya wis anggel bayangan ini masih sekolah baik sampai pegel beli bah hahaha ya langsung saja kulas un kepada Abah Komar Monggo untuk menempati tempat yang sudah kami sediakan salu ala nabi Muhammad terima kasih 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 iya ngindungi ini ngguri bayi iya canggung hahahaha bapak baterai ini kurang anak sih gimana ya iya walaikum kekurangkah Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillah Usalli wausalimu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna sayidana muhammadan Abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Ayuhal hadirun Ittaqullaha Kirain sudah Masih jauh Ayuhal hadirun Ittaqullaha Hakkotukatihi Wa la tamutunna Illa wa antu muslimun Amma ba'du Dumateng ingkangkullah Hormati Para alim Para ulama Eh Niki badai Bebasan Cerbon Tak bebasan dermayu Apa bahasa Indonesia saja Campur Orang Sunda ada Orang dermayu Orang Cerbon ada Orang Jakarta Orang gila ada Aku Ingkangkullah Hormati Dumateng para alim Para ulama Para sepuh Bini sepuh Tokoh masyarakat Tokoh agama Tokoh pendidikan Tokoh pemerintahan Tokoh pemuda Tokoh wanita Tokoh besi Tokoh baju Tokoh tipi Tokoh bangunan Dan lain sebagainya Kau muslimin Dan muslimat Muminin Dan mu'minat Pasabirin Dan parahmat Tukang kain Dan tukang tomat Yang sudah kawin Maupun sing durung Di sunat Anah sing durung Di sunat Wabil khusus Nikis Ingkangkullah Hormati Dan sama-sama Kita hormati Bapak Kubu Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Indramayu Nikis Wonton Bapak Eka Munandar Dan Yang Hadir Adalah Bapak Kliwon Aparat Aparat Desa Desa Tinumpuk Beserta seluruh jajaran Dan perangkatnya Yaitu Seperangkat Alat Solat Dibayar Tunai Sak Pak Pak Kubu Kawin Mani Terima kasih Duma Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Juntinyuat Apa Tingkat Desa Nikis Bapak Kiai Haji Jailani Gih Suka Ngerawuh Pak Kiai Gih Alhamdulillah Selamat Menikmati Wajah Haji Komar Yang Seperti Sahrul Gunawan Ini Kulara Is Asline Mantan Foto Model Kiai Model Termos Gih Baka Bocil Bocil Kho Eh Abak Komar Kalau Dari Jauh Seperti Selebritis Tapi Kalau Sudah Dekat Seperti Teletabis Iya Mantan Foto Model Hingga Kulah Hormati Gih Nikis Bapak Kiai Haji Jailani Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam Juga Hadir Bapak Kiai Kosim Abdul Muin Gih Sukeng Rawuh Niku Singkulah Hormati Dan Sama Sama Kita Banggakan Ketua Forum Persatuan Pemuda Tinumpuk Wijaya Kusuma Al Ustadz Haji Burhanuddin Tepuk tangan Dulu Untuk Beliau Luar Biasa Semangat Tepuk tangan Tepuk tangan Saya Aslinya Bantan 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 Model Termos Coba Deleng Di sebelah Kanan Kayak Siapa Doni Damara Sebelah Kiri Doni Kusuma Coba Diparki Dora Emon Alhamdulillah Tapi Aja Dindeleng Wonge Wonge Si Cilik Bu Tapi Biar Kecil Yang penting Ujungnya Lancip Ujung Otaknya Sebab Orang Pendek Itu Rata-rata Pinter Lincah Agresif Analistis Sintetis Kenapa Orang Pendek Itu Rata-rata Cerdas Cerdas Sebab Otak Dengan Pantannya Dekat Bu Anasing Satu Ukuran Kalau Kita Aja Cilik Ati Kalau Ada Yang Satu Ukuran Dengan Saya Kita Sama-sama Anggota Popsi Pak Ketua Saya Hadir Malam Ini Atas Nama Ketua Umum Popsi Saya Ketua Umum Popsi Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia Popsi Kajikomar Ketua Umum Sekjen Ucok Baba Pendahara Umum Daus Mini Lalu Tik PKB Alhamdulillah Asline Kajikomar Mimi Saking Sindang Dermayu Jadi Asli Bocah Dermayu Mindel Cirebon Cirebon Girang Perumahan Bumi Arumsari Kecamatan Talun Desa Cirebon Girang Ngi Niki Kulan Disarangi Bojok Kulan Niki Ibu Haja Siti Mariam Bapak Istri Saya Mama Berdiri Mah Ya Tepuk Tangan Untuk Haja Siti Mariam Ini Siti Hanya Masih muda Iya Aja Siti Jadi Tidak Betul Kalo Kajikomar Itu Pelaku poligami, istrinya cuma satu orang, Haja Siti Mariam, anaknya sudah lima, cucunya tiga, iya anaknya sudah sarjana semua Siti Mariam hari ini khusus datang mendampingi suaminya yang mahluk langka ini saya ini sudah dilindungi undang-undang perbakalah iya mahluk langka, Alhamdulillah salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada jungjungan kita, Nabi Besar Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam wassalam wassalim kepada para ahli keluarga, sahabat tabiin, tabiin tabiin, tabiihim para awliya Allah sedanten para leluhur termayu dan cerbon dan kita sebagai umatnya kanjeng Nabi mudah-mudahan tetap dalam keadaan istiqomah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketum mana ketum tadi istiqomah kunci keberhasilan hidup itu adalah istiqomah hari ini kita dipertanyakan oleh Islam sejauh mana kita menjadi manusia yang istiqomah dalam melaksanakan kehidupan kita untuk kemaslahatan hidup istiqomah ini kunci istiqomah Niku adalah sikap pribadi seorang Islam yang hidupnya tidak pernah setengah-setengah sebab kalau hidup setengah-setengah hasilnya ya setengah-setengah jadi kubu setengah-setengah jangan harap sukses jadi ketua forum persatuan pemuda tinumpuk bahkan setengah-setengah jangan harap sukses totalitas itu adalah profesional kalau kau ingin sukses kau harus profesional apa itu profesional? profesional itu adalah ketika seseorang selalu mencintai apa yang dia kerjakan dan mengerjakan apa yang dia cintai kalau kau ingin sukses cintai apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu cintai total apapun pekerjaan kita kalau dilakukan setengah-setengah hasilnya setengah-setengah bro ibu mau tahu hasil contoh hasil pekerjaan setengah-setengah mau tahu ini saya contohnya contoh hasil kerjaan setengah-setengah saya tidak tahu mungkin ayah dan ibu saya waktu mengerjakan saya setengah-setengah pendek tidak jangkung tidak tapi ya alhamdulillah kita harus punya rasa perjayaan diri yang tinggi sebab orang yang tidak percaya tidak percaya kepada dirinya itu ada indikator jelas bahwa dia tidak percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan setengah-setengah ibu bapak kita ambil analogi lampu listrik ini dia mengeluarkan cahaya karena ada pertemuan totalitas antara ion positif dan ion negatif cahaya ini keluar karena ada pertemuan antara ion positif dan ion negatif karena ada pertemuan antara ion positif dan ion negatif bertemu secara totalitas mengeluarkan cahaya ini teori ini teori Thomas Alva Edison 20 tahun dia meneliti dan masalahannya seumur hidup positif ketemu negatif ketika totalitas orang yang sukses itu adalah orang yang mampu mengelola sesuatu yang enak yang tidak enak yang positif yang negatif dikelola menjadi totalitas mengeluarkan cahaya mengeluarkan aura sebab enak ketemu enak belum tentu enak bisa jadi tidak enak loh enak ketemu enak belum tentu enak bisa jadi tidak enak contoh sop kambing enak kue bolu enak coba jadikan satu orang karuan rasanya sop kambing rasa kue bolu tapi tidak enak ketemu tidak enak belum tentu tidak enak bisa jadi enak loh contoh tong tong orang enak dipangan seng seng orang enak dipangan coba jadikan satu jadi tong seng enak dipangan padahal enak padahal tidak enak ketemu tidak enak betul positif ketemu positif belum tentu positif tapi negatif ketemu negatif juga belum tentu negatif tapi lihat positif ketemu negatif totalitas berai mengeluarkan cahaya indramayu akan bercahaya ketika stakeholder pemangku kepentingan di dalamnya bersinergi secara total tidak main tidak main sendiri tidak main sendiri betul dia akan mengeluarkan cahaya indramayu bercahaya negatif ketemu negatif belum tentu negatif bisa jadi positif loh dia contoh ada sepasang cewek cowok remaja tinumpuk jam dua pagi dia masih naik motor belum menikah neleng sepi mojok dia yang cowok berbuat negatif yang cewek berbuat negatif negatif ketemu negatif kalau tidak percaya besok cewek itu periksa ke dokter positif orang betul analogi ini harus kita pakai ketua totalitas alhamdulillah maga bebarengan jadi kesempatan ini abah kan kebetulan mengajar di kampus institut teknologi dan kesehatan Mahardika kota Cirebon abah mau kasih hadiah buat forum pemuda tinumpuk forum persatuan pemuda tinumpuk abah menyediakan beasiswa untuk lima orang yang mau kuliah beasiswa untuk pemuda tinumpuk nanti abah kasih suratnya tinggal datang ke kampus nanti ada wawancara di kampus abah kasih lima orang pemuda tinumpuk untuk mendapatkan beasiswa kuliah di ITK SMARTika boleh diterima alhamdulillah mungkin bakal direleng dari isi hadir enggak dimana enggak dimana ya kalau pengajian itu ya ibu-ibu yang paling banyak datang 85% selalu pak pagi hari orang di Cerbon orang di Indramayo orang di Jakarta orang di Kerawang di Bandung ya pasti yang paling banyak datang pengajian itu ibu-ibu sekarang saja ini 85% ibu-ibu yang datang bapak-bapak cuma 15% iya saya berpikir jadi jangan-jangan Gusti Allah menciptakan dunia ini hanya untuk ibu-ibu iya dulu ketika Rasulullah ditanya ya Rasulullah siapa yang paling dimuliakan Um Muka pertanyaannya kedua beliau masih jawabnya sama Sinten Maling Ghe Rasul Um Muka jawaban ketiga masih sama Sinten Maling Ghe Rasul yang dimuliakan itu siapa Um Muka baru yang keempat beliau berubah jawabannya Sinten Maling Ghe Rasul Abu-Ka Bapak siap Um Muka Um Muka Um Muka Abu-Ka hari ini fakta dan hari ini saya mendapatkan hasil survei internasional Bapak penduduk planet bumi hari ini didiami oleh manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan laki-lakinya 1 banding 5 nyaris 6 perempuan ini fakta planet bumi hari ini didiami oleh makhluk manusia perbandingannya 1 banding 5 nyaris 6 1 laki-laki 5 perempuan hari ini yang kesekian ratus kali Abah Komar menyaksikan selalu perempuan dominan jadi ini jadi bahan pertimbangan kebijakan nanti forum persatuan pemuda tinumpuk untuk memberikan perhatian kepada kaum wanita lebih banyak tau gini Abah Komar mau bikin partai saja nanti partai peduli perasaan perempuan atau bikin yayasan yayasan peduli janda ya akhiran dan ini oke oke jangan-jangan Gusti Allah ciptakan dunia ini hanya untuk perempuan ini planet apa namanya bu bumi bumi itu asal kata dari kata ibu-ibu bumi duduk pak mi waduh bumi baka bengi anak bulan bulan itu bulan itu jenis kelaminnya perempuan bulan asal kata dari kata ibu-ibu bulan duduk pak lan iya orang baka awan anak matahari asal kata dari kata mama matahari duduk pak tahari ada sing cilik-cilik apa cung bu bintang asal kata dari perempuan itu bintang asal kata dari kata bibi bintang duduk mang entang bintang dapak dapak tangan dulu buat perempuan makan mama waduh minum mami mimi ya perempuan luar biasa nama-nama kota di nusantara diciptakan oleh para awliya Allah jenis kelaminnya rata-rata semua perempuan pandung mbak-mbak bogor mbok-mbu balikpapan mbak-mbak balik mbak-mbak cirbon mci-mci indra mayu iin ianya endang dharma ayuku indra mayu majalengka mama perempuan sukabumi sumedang susu ya waduh dua susu ya laki-laki si orang dua susu paling yang minum susu ah cucu lagi cucu lagi luar biasa tepuk tangan buat ibu-ibu ibu-ibu yang tepuk tangan saya doakan mudah-mudahan banyak rezekinya dan panjang umur ibu-ibu yang tidak tepuk tangan saya doakan semoga kembali ke jalan yang benar luar biasa cuma mungkin mungkin penyakit juga hanya untuk perempuan bisul bibi buduk bu-ibu budeg 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 burut eh burut buruk buruk busik ah wadun kabe kuno iya tapi mudah-mudahan yang hadir malam hari ini adalah para wanita luhur amin wanita luhur jagat raya ibulah sebutannya yang selalu memberi cinta untuk putra-putrinya dengan tulus iklas kasihnya tak ingin dia dibalasnya wanita luhur jagat raya ibulah sebutannya disaat aku dikandungan dibelai kasih sayang dan saat aku dilahirkan selalu dalam pelukan oh ibu ku tak pernah lelah mendidikku taat ibadah oh ibuku yang paling mulia banggaku tiada tarat jangan pernah kau sakiti ibu yang susah payah melahirkanmu pabila engkau menyakitinya disebutnya kau anak durhaka kan selalu ku ingat semua jasanya selalu ku turuti petuanya jadilah jadilah anak berguna bagi siapa saja ibumu selalu berdoa untuk putra putrinya ibuku bagaikan sang surya selalu menyinari dunia oh Tuhan ku yang maha kuasa berilah dia surga oh Tuhan ku yang maha kuasa berilah dia surga keringan kalau mimi pak ya kaji komar bisa jatim piatu kia miminya sampun sudah jatim piatu jadi kalau ketemu pak kaji komar harus dilus kepalanya terus kasih duit keringan koromi yuk bareng-bareng kita sambut indonesia emas 2045 100 tahun kemerdekaan republik indonesia porung persatuan pemuda tinumpuk penyambut indonesia emas 2045 ketika 2045 adalah momentum indonesia membutuhkan anak-anak bangsa nusantara yang ada di indramayu terutama yang di tulumpuk untuk menjadi kokoh menjadi anak indonesia yang berkarakter unggul kompetensi cemerlang dan karakter unggul karakter unggul itu seperti apa karakter kurani orang yang memiliki karakter unggul dia menjadi sosok pribadi anak islam yang berkarakter kurani karakter kurani itu kuran tidak hanya dibaca tapi dipraktikkan diaktualisasikan jadi ngaji duduk ngaji baca baik tapi juga dibarengi dengan ngaji rasa totalitas bu ngaji ngaji rasa dibarengi kalau ngajinya ngaji logika saja tidak dibarengi ngaji rasa bahaya Bapak bisa jadi kaum muktajilah kaum orientalis tinggi segala-gala logika orang ngangguh rasa tapi kalau ngajinya ngaji rasa saja tapi tidak ngaji logika bareng-bareng juga bahaya bisa jadi kaum panatik buta dengerin radio haram nonton tv haram pasang speaker di masjid haram nonton kaji komar makruh maulid nabi bid'ah haul seh abdul kodir jailani bid'ah kini ustad durung tuntas ngaji ngaji rasa aja ngaji baca ngaji rasa kupri bu hari uyah rasanya apa uyah cari sapa asin sesungguhnya garam tidak asin yang mengatakan asin itu karena kita punya rasa gula rasanya apa gula cari sahapa sesungguhnya gula tidak manis yang mengatakan manis itu adalah rasa api geni memangnya panas ibrahim alai salam masuk ke dalam api dan tidak terbakar sedikitpun para pemain debus dari bangtan dari dermayu dari cerbon debus di kuyur air keras dibakar orang apa apa kenapa karena anak ngaji rasa sinareng solawat Muganeteska Muhammad nakratka para karabat para ahli jeng sahabat tepuk tangan I am sorry my love Hai kembali ke laptop jadi bahar ngaji ajak ngaji baca baik ngaji rasaku priwe ngaji rasaku ngaji rasaku priwe emangnya enak dipitnah sama tetangga orang enak kalau begitu hidup jangan suka fitnah sama tetangga emangnya enak diomongin tetangga orang enak kalau gitu jangan suka ngomongin jadi ngaji rasa ibu bapak sedanten mangga kita luruskan nih terutama forum persatuan pemuda tinumpuk diluruskan orientasinya supaya jelas kokoh sebab dalam psikologi agama ada tiga orientasi seseorang menjadi apapun menjadi kepala desa menjadi aparatur sipil negara atau menjadi pelaku sosial sekarang kita ibarat kita ambil pelaku kepala desa ada tiga orientasi seseorang menjadi apapun menjadi kepala desa aparatur sipil negara jadi apapun satu mungkin paman ini kepala desa satu apakah dia menjadi kepala desa menjadi aparatur sipil negara berbasis orientasi pada material psikologikal atau spiritual kalau ada kalau melaksanakan kegiatan forum persatuan pemuda tinumpuk orientasinya berorientasi pada material maka dia menjadi anggota FPPT pencari nafkah kalau dia menjadi desa kepala desa dia menjadi kepala desa berbasis orientasi pada material dia jadi kubu pencari nafkah titik ujung-ujungnya bisa masuk wilayah korupsi yang kedua ketika dia menjadi kubu menjadi aparatur sipil negara berbasis orientasi pada psikologikal maka dia menjadi kepala desa pencari jabatan dan kehormatan orang seperti ini karakternya renang gaya katak karakternya sikut kiri sikut kanan jejak yang bawah jilat yang atas nomor lorokku tapi ketika dia aktif di forum pemuda persatuan pemuda tinumpuk dia aktif sebagai aparatur sipil negara dia aktif sebagai kepala desa berbasis orientasi pada spiritual maka dia kalau jadi kepala desa dia kepala desa pencinta kemanusiaan dan apa yang dilakukan hanya untuk membuat Allah tersenyum di tanah idramayu kalau dia menjadi bagian dari forum persatuan pemuda tinumpuk berbasis orientasi pada spiritual maka dia menjadi anggota FPPT pencinta kemanusiaan dan apa yang dilakukan hanya untuk membuat Gusti Allah tersenyum mari kita membuat Allah tersenyum di tanah indramayu setuju ah konon jadi enak ibadahnya tuh sebab jari Ibnu Sina Bapak Ibu kindudu jari Pak Komar saya membacanya dalam buku Asirul Adim yang ditulis oleh Ibnu Arabi dan diperkuat saya baca maning-pening buku ihya ulu muddin karangan Imam Al-Ghazali ibadah jari Ibnu Sina ada tiga macam anak telum macam nomor satu ada orang melakukan ibadah anak telum macam yang nomor satu ada orang melakukan ibadah semata-mata karena kepingin masuk sorga bahkan anak uang seperti ini ini orang ibadahnya seperti pedagang dia selalu main hitung-hitungan dengan Allah orang yang seperti ini akan kena penyakit sing diarahnya penyakit sum'ah ria uju takabur kepingin dipuji orang ibadahnya si jiku sing nomor lorok jari Ibnu Sina anak uang ibadahnya semata-mata karena takut masuk neraka bahkan anak uang seperti kien ki ini orang akan terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual sing penting gugur kewajiban ah kita wis sholat sing penting gugur kewajiban ah kita wis bayar cakat wis sedekah sing penting gugur kewajiban ah kita wis munggah haji sudah selesai rukun islam yang kelima di kampung dipanggil haji sudah pakai topong putih sorban putih sehingga tidak tidak sedikit banyak orang-orang indramayu yang setiap tahun bolak balik dermayu mekah mekah dermayu walaupun dia sudah mengalami pergaulan islam dalam skala internasional wawasannya tetap sempit picik berfikir dangkal hati hidupnya seperti katak dalam tempurung cuma gara-gara beda roka atrawe saja tidak akur dengan tetangga cuma gara-gara beda doa kunut saja tidak akur dengan tetangga kini nomor lorokin sing nomor telur jari Ibnu Sina anak uang ibadah dia tidak pernah berharap surga dia tidak pernah takut masuk leraka dia hanya berharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala bunda bu ada waliullah wanten waliullah dari jenis kaum perempuan jenengannya pun rabi'ah al-adawiyah rabi'ah tulal adawiyah doanya sangat luar biasa ya Allah kalau saja sujud dan ibadahku ini kalau saja iktikafku ini kalau saja sedekahku ini semata-mata karena berharap surgamu kunci saja pintu surga itu ya Allah kunci saja dan kalau saja sujud dan ibadahku ini iktikafku ini sedekahku ini semata-mata karena rasa takutku masuk nerakamu bukakan pintu neraka sekarang juga dan masukkan aku ke dalam nerakamu yang paling dalam ya Allah aku bukan itu ya Allah aku cinta padamu ya Allah subhanallah rukunya dengan mahabbah sujudnya dengan hubbul ilahi iktikafnya dengan cinta sedekahnya karena cintanya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu kita luruskan sehingga pembentukan karakter anak-anak bangsa ini ngulus Islam mencetak karakter anak bangsa dari mana? akimis sholah coba lihat ketika ajan berkumandang Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Anawwong Belianawwong bakawis waktu we sholat sholat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ada jamaah tidak ada jamaah maghrib tiga rokaat jangan suka ditilip rokaat maghrib jadi dua Allahu Akbar Allahu Akbar ada orang tidak ada orang kalau sudah waktunya sholat-sholat dampak karakternya adalah ada orang tidak ada orang kalau bukan miliknya jangan diambil kukonon imam dulu yang ruku baru makmum ikut ruku imam dulu yang sujud baru makmum ikut sujud tidak ada cerita makmum mendahului imam senajan sing dan di imam pangkatnya RT sing dan di makmum pangkatnya lu camat RT bakal ketemu lurah ya hormat sempurna ketemu kubuk Pak RT apa maning ketemu camat tapi dalam sholat tidak mungkin Pak camat nyolek RT RT jadi imam camatnya makmum PT aku dulu yang sujud kamu bukan RT orang bisa cung RT dulu yang sujud baru camat ikut sujud sebab RT sedang jadi imam sing dan di imam pangkatnya kopral sing dan di makmum pangkatnya kolonel berjen majen legend tengjen baru beli tengjen tetangga jenderal kopral ketemu kolonel hormat apa maning ketemu jenderal tapi baka sholat bareng-bareng tidak mungkin Pak jenderal Pak jenderal tidak mungkin Pak jenderal nyolek kopral Hebron aku dulu ya orang bisa kopral dulu yang ruku baru jenderal ikut ruku sebab jenderal sedang jadi makmum makmum saya tergantung imam ketua DKM ini penting dalam kriterium memilih imam carilah imam yang mumpuni imam yang jam terbangnya tinggi imam yang aspiratif imam yang akomodatif dia bersuara tidak maunya sendiri tapi disesuaikan dengan kemampuan makmum sebab suara imam berpengaruh pada makmum contoh baka imam nadanya seh imam nadanya seh walabdolin masih segitu amin lebih bakal naik walabdolin amin walabdolin amin apa cara imam walabdolin amin apa akibatnya kalau imam terlalu tinggi atau terlalu rendah bu saya punya pengalaman jadi makmum solat berjamaah imami terlalu rendah kebetulan yang jadi imam ginanjar batur kita masih kelingan grup lawak empat sekawan dari eman ginanjar nanti kapan-kapan panitia undang grup lawak ya forum persatuan pemuda tinumpuk undang grup lawak empat sekawan biar rame canda dan dakwah harus setuju ya dari eman ginanjar bu itu teman-teman saya semuanya keturunan indo belasteran indo lokal ginanjar dia masih keturunan Bali maknya babu bapaknya kuli ya kalau eman dia masih keturunan Pontianak maknya pocong bapaknya kuntilanak bahkan sendiri aderi yang paling jangkung hidungnya paling mancung dia masih ada keturunan Pakistan bapaknya iblis ibunya setan Abah Komar Oh ha Abah Komar sih rada putih rada sipit masih anak keturunan Cina mana emaknya bapaknya tukang cuci bapaknya tukang celana ginanjar jadi imam saya lihat ginanjar sudah berdiri takbiratul ikhram sudah mulai sholat isa kaji Komar baru ambil wudhu beres wudhu masuk harus jadi makmum bapak-bapak kalau sudah mulai sholat ada yang menyolek bahunya itu tanda di belakang ada makmum harus ngerti harus berubah cepat fungsinya jadi imam saya pikir ginanjar sudah ngerti Bu ternyata belum ngerti saya tepuk begini eh dia nengok ada apa Mas goblok batal tahu gue mau jadi makmum lu jadi imam Oh balik maning balik manging ginanjar jadi imam kaji Komar jadi makmum sholat isa berjamaah harus disuarakan terlalu rendah Bunda Alhamdulillahi robbilalami arrohmanirrohimari kita singgah di makmum Arab merungu wala bolinai kapan orang rungu wala bolinai sholat juga ada seninya membentuk karakter kebersamaan hidup tuh Iya penting nih ada cerita lagi nih anak buramlah ini anak buramlah buramlah tetangga saya waktu saya hidup di perumnas di perumnas tanggerang perumnas perumahan orang lunas lunas perubahan enggak lunas lunas sudah lunas sertifikatnya digadein lagi nyicil maning lah orang lunas lunas ibu romlah dapat rumah tipe cilik tipe RSSS rumah sangat sederhana sempit sekali susah selonjoran jadi ruang tamu di situ ruang makan di situ ruang sholat juga di situ satu waktu suaminya kerjanya di pabrik sambil menunggu ibu suaminya pulang dia sholat isyah sendirian di ruang makan di sebelah meja makan gitu ibu romlah ngampar sajadah dia mau sholat isyah di sebelah meja makan di atas meja makan anak iwak goreng iwak goreng iwak goreng 2 potong untuk suaminya pulang dia sholat isyah sendirian Allahuakbar begitu masuk roka ati yang kedua anak kucing munggah waduh dibatalin tanggung sudah 2 roka ati dan dibatalin kucing makan goreng ikan priweki padahal lagi sholat supaya sholat beres kucing kabur cari surat yang banyak sinya bu kul a'udu birobin nas malikin nas kucing-kucing garang orang mudun-mudun ketemu bu buramlah menemukan surat Al-Ikhlas dibaca lebih kencang lagi kul huwallahu ahadah Allahuakbar kucing mudun mah juga kita kakek Ayo dikit Ayo anyep ya Eh palitia Ini ada Bakawis prakat ini adalah acara Dahar, mangan Abawis rong dina, orang mangan Melas Melas ya mangan-mangan ya orang enam pelop ya mangan-mangan ya bismillahirrahmanirrahim eh ini teh teh dinumpuk ya iih teh dinumpuk rasa stroberi eh jambirak ini disiplin sholatnya pak tepat waktu ini cerita shopee sekarang tidak boleh dengar azan sedikit langsung wudhu langsung sholat begitu dengar azan wudhu sholat jangankan dengar azan dari masjid pak dengar azan dari sinetron aja langsung sholat tapi tapi sampai seneng macul di sawah kerja sedang macul di sawah eh tapi sampai resep tanu seneng apa kena capung kok kinjeng ngerti ya kinjeng capung bakawang sundasi papatong bakawang jawa ya kinjeng kinjeng alias capung untuk gigit pusar anaknya yang masih ngompol kalau di kampung kalau di kampung kan obatnya itu sampai seneng kinjeng laki macul begini di sawah dan tuhur Allahu akbar Allahu akbar begitu masuk sujud terakhir dia membacakan kata syahud akhir attahiyatul mubarakatuh salawatul taibatul lillah assalamualaika ayyuhannabiyyuh warahmatullahi wabarakatuh assalamualaina wa'alaibadillahi swalihin ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah ngadak-ngadak anak kinjeng mencelok ning telunjuk keku waduh kinjeng ini dibatalin tanggung sudah masuk terakhir tidak dibatalkan ini kinjeng bagus pribekin supaya sholat beres kinjengnya dapat kan di akhir bacaan ta syahud anna bacaan fil alamina inna kahamidum majid dia baca pelan-pelan sambil matanya meliri kepada kinjeng fil alamina inna kahamidum majid assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi tepuk tangan dulu untuk forum persatuan pemuda tinumpuk ada apa ada iktibar apa yang ingin saya sampaikan kita sambut 1445 hijriah dengan konsistensi kita sebagai anak-anak bangsa nusantara yang beragama islam islam membutuhkan konsistensi ketika kita sudah di atas sajadah kita mengucapkan inni wajah tuwajhia lilladi pataros samawati wal ard inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin kun jarai malaikat alasira pret ngomong bahaya kau sudah di atas sajadah tapi hati dan pikiranmu masih pada cicilan motormu hati dan pikiranmu masih pada dan istri dan anak-anakmu hadirin ketika sudah di atas sajadah Allah tak mau dimadu tak boleh memadu Allah kalau sudah di atas sajadah oleh sebab itu kalau ibu punya rejeki dapat motor taruh motor yang adil dimana di garasi aja ningkene aja ningkene kalau ditaruh di garasi tidak terganggu ibu boleh mencintai suami sepenuh hati boleh menyayangi suami sepenuh hati sebagai tanda bukti cinta ibu pada Allah tapi jangan sekali-kali berusaha memiliki suami suami bukan milik ibu dia milik Allah satu waktu dia pergi satu waktu dia ambil Allah jadi ketika ibu jauh dari suami ketika ibu diambil suaminya ibu bisa bicara kepada Allah ya Allah kau boleh ambil suamiku asal kau jangan ambil rasa cintaku padamu ya Allah aku lebih mencintaimu begitu maunya islam seorang suami boleh mencintai istri sepenuh hati sebagai tanda bukti cinta suami pada Allah tapi jangan sekali-kali berusaha memiliki istri dia bukan milik suami dia milik Allah satu waktu dia pergi satu waktu dia dia ambil ketika itu jadi wajar yang wajar wajar saja manusia Allah itu tak mau dimadu kalau kita sudah diatas saja dah nah saran terakhir saran terakhir ibu kalau bicara sama istri sama suami dalam psikologi agama laki-laki itu diciptakan oleh Allah 90% logika 10% perasaan beda dengan ibu ibu diciptakan oleh Allah 90% perasaan 10% logika jadi jadi kalau ibu bicara sama suami jangan pakai ini dia cuma 10% bahkan laki-laki cenderung tidak punya perasaan betul ajak main logika pak rumah tangga kita 20-40 tahun ke depan ajak bermain logika ajak berpikir futuristik kalau bapak bicara sama ibu harus pakai ini sebab ibu 90% logikanya 10% jangan diajak main logika kalau bicara sama istri apa buktinya kalau laki-laki 90% logika 10% perasaan tapi kalau perempuan 90% perasaan 10% logika buktinya kalau anak sakit baka anak sakit ibu-ibu lihat anak sakit perasaannya jalan nangis dulu baru ingat rumah sakit tapi kalau bapak lihat anak sakit sakit rumah sakit logikanya jalan pulang dari rumah sakit baru dia nangis kenapa nangis sebab resepnya kemahalan yuk kita menyatukan kita menjadi umat islam yang konsisten pengintan mong sakit tisim goreng mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma sali wa salim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana muhammad bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Allah ya Allah wal jalilul akbar wa muhabbat alal makhluki bil ajari wal fanai bis sirim min kulid sirim bihaulika wa kuatika wabil kudratil akbar bihak ismillahi adhamil akbar lahullah wa la quwata ila bilahil alil adim Allahumma inna nas'aluka ridoka wal jannah wa na'udubika min sakatika wa nar rabbana latuzik kulubbana ba'dait hadaitana wahab lana min ladun karahmatan innaka antal wahab rabbana atina fidunia hassanah wabil akhirati hassanah wakina adabannar wa adahina jannah ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin subahana rabbika rabbil izzati amayasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bilbarokatil fatihah a'udhu billahi minasyaiton irrajim bismillah irrahman irrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahman irrahim maliki yawmiddin iya kana abudu wa iya kan asta'in ihdina syiratul mustaqim syiratul ladhina annamta alaihim guairil magdub alaihim walhamdulillin amin amin rabik firli wali wali daya amin bungsak itu tisim kuring hapun ten anuka suhun mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan saya merasa banyak kekurangan terutama kurang jangkung dan kurang ganteng kalau tensi darah saya normal cuma tinggi badan saya yang tidak normal gawallahul muwafiq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itulah tadi poroh dirin